Randi Dionisius Pangalila atau yang dikenal dengan nama Randi Pangalila adalah seorang pemeran, model, penyanyi, dan atlet seni beladiri campuran mengawali karirnya di dunia hiburan tanah air pada tahun 2006 lalu menjadi finalis majalah Anekayas Randi mulai menekuni dunia seni peran dan bermain di sinetron Alisa pada tahun 2007 lalu hingga saat ini, Randi telah banyak membintangi berbagai judul FTV, sinetron, dan film layar lebar namanya Kian Populer setelah berperan sebagai Jeffrey di sinetron Takdir Cinta Yang Kupili tak heran jika banyak masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui tentang kehidupan pribadinya terutama keluarganya dilansir dari berbagai sumber berikut ini, keluarga asli Randi Pangalila dan agamanya tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami 1. Keluarga Randi Pangalila Randi Pangalila adalah anak kedua dari pasangan bele Pangalila dan Lisa Pangalila Randi mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Ingrid Pangalila di tengah kesibukannya Randi Pangalila tetap menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan kerap kali menghabiskan waktu bersama keluarga dan seringkali mengunggah kebersamaan mereka di sosial medianya 2. Istri dan anak Randi Pangalila Randi Pangalila diketahui kini sudah menikah pada Januari tahun 2019 lalu istri Randi Pangalila bernama Chelsea Frank Chelsea Frank adalah wanita asal Kanada Randi Pangalila dan sang istri tak pernah diterpagosip miring pasangan suami istri ini malah semakin mesra dan romantis dari hasil pernikahannya Randi dan Chelsea dikaruniai anak yang cantik yang mereka beri nama Blair Willow Pangalila 3. Agama Randi Pangalila aktor ganteng kelahiran Surabaya ini yang memerankan tokoh Jeffrey di sinetron takdir cinta yang kupilih menganut agama Kristen Randi Pangalila yang lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1990 beragama Kristen Itulah keluarga asli Randi Pangalila dan agamanya Terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis kemudian sampai jumpa kemudian kum